Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara login LMS guru penggerak di PMM atau platform Merdeka Mengajar Sehingga nanti kita akan mengikuti pendidikan guru penggerak misalkan di angkatan 11, nantinya melalui LMS yang ada di PMM ya Dengan alamat lms.guru.com.id Kemudian juga kita akan membahas penyebab LMS guru penggerak yang mungkin saja di sebagian peserta ini masih kosong teman-teman Nah tentunya disini nanti kita juga harus mencermati untuk jadwal dan juga alim masa pembelajaran PGP angkatan 11 Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya bagi teman-teman yang disini akan login ke LMS guru penggerak Baik itu untuk PP maupun juga CKP di angkatan 11 Maka disini untuk login, ini kita bisa dengan dua cara ya Kalian bisa masuk ke PMM Jadi ini, kita masuk ke PMM Nah selanjutnya kita pilih yang disini Yaitu platform mereka mengajar Atau guru kemerikbud.gur.id Maka kita akan diarahkan menuju ke PMM Nah ini Atau dengan cara kedua, ini teman-teman yang penting ini adalah login ke gmailnya akun belajar.id Dikarenakan LMS guru penggerak Ini nanti hanya bisa diakses menggunakan akun belajar.id Atau mungkin teman-teman ingin mengetikkan link Yaitu link untuk login ke LMS guru penggerak Itu adalah disini guru.kemerikbud.gur.id Kita klik enter Maka tabelannya sama Dengan yang tadi kita buka ya Dengan PMM Nah setelah kita sampai di PMM ini Di beranda ya Di halaman landing ini Berikutnya kita klik yang di bagian LMS Kita klik LMS ini Nah berikutnya Disini kita masuk ya Kita diminta untuk masuk menggunakan email yang berakhiran belajar.id Atau madrasah.kemenak.gur.id Nah kita menggunakan akun belajar.id ini Nah kita klik masuk Kemudian pastikan teman-teman disini sudah menyematkan yaitu akun belajar.id ya Kalau misalkan belum teman-teman silahkan gunakan akun lain ya Tambahkan akun belajar.id nya dengan masukkan username dan juga passwordnya Nah selanjutnya kita login menggunakan akun belajar.id Nah kebetulan saya sudah ini Kita klik saja disini Nah berikutnya kita akan diarahkan untuk melanjutkan ya Nah ini kita login ke mengajar ya Dengan akun belajar.id Nah disini ada tombol batal dan lanjutkan ya Kita pilih yang lanjutkan Kita klik lanjutkan Nah berikutnya Disini kita akan diminta untuk hubungkan dengan LMS ya Nah saat ini Anda login sebagai Nah teman-teman silahkan dicermati Apakah disini kita login itu menggunakan akun email kita masing-masing Akun gmail belajar.id masing-masing Ataukah mungkin tertukar dengan punya temannya Pastikan ini adalah akun email milik kita ya Nah setelah kita pastikan benar Kita masukkan dengan LMS Nah kita hubungkan dengan LMS ya Kita klik disini Nah sekarang ini sudah muncul untuk kelasnya Nah ini adalah di bagian dashboard Bagian dashboard ini sudah muncul ya Yaitu disini sebagai contohnya Karena saya di Jawa Timur inilah jatim ya Nah kemudian untuk masuk ke LMS Gerupan gerak sendiri Ini adalah kita klik disini Namun untuk saat ini Modul ini masih kosong ya Nah no module have been defined for this course Mungkin teman-teman yang PGP angkatan 11 Ini sudah ada yang muncul di beberapa tempat Mungkin yang belum ini juga Di beberapa tempat juga Dikarenakan sekarang ini masih dalam progress Nah bagi teman-teman yang disini tampilannya seperti ini Yaitu masih belum muncul seperti ini Kira-kira penyebabnya apa kok belum bisa muncul Nah tapi kalau misalkan kita sudah sampai sini Kita artinya sudah berhasil login ke LMS guru penggerak ya Cuman modulnya saja yang belum ada Penyebabnya belum ada modul ini kira-kira apa Jadi teman-teman yang mungkin belum muncul sampai sekarang Ini adalah disini kita mendapatkan informasi dari BBKP Yaitu disampaikan bahwa yang pertama ini sudah dipersilakan Untuk mencoba masuk akses LMS dengan menggunakan akun belajar.id Jadi setelah kemarin ditetapkan ya Penetapan peserta PGP angkatan 11 itu sudah mulai disinkronkan Nah saat ini kita sudah bisa nih untuk mencoba Nyatanya tadi kita login kan sudah bisa ya Silahkan mencoba untuk login Mencoba akses LMS dengan menggunakan akun belajar.id Kemudian yang kedua ini adalah untuk mengaksesnya LMS dari website GuruKamdikbud.id Home from Lending Nah tadi kita sudah berikan tutorialnya Nah selanjutnya yang di bagian ketiga nih Saat ini sistem baru menginisiasi untuk membuat kelas di LMS Namun isi atau materi masih dalam proses sinkronisasi Jadi penyebab teman-teman LMS grup penggerak ini masih kosong Itu adalah disini ya Karena saat ini sistem masih menginisiasi dan juga masih membuat kelas di LMS Jadi masih dalam proses teman-teman Nah kemudian artinya LMS masih belum siap ya untuk digunakan Mohon memeriksa kembali di sore atau di malam hari nanti Nah untuk besok itu kan tanggal 13 nih Tanggal 13 itu sudah pembukaan Nah insya Allah nanti di tanggal 13 ini Sudah fix bisa digunakan untuk LMS grup penggerak ini Nah jadi untuk sekarang nih teman-teman silakan dicoba untuk masuk dulu Yang penting bisa login masuk ke LMS grup penggerak di PMN Untuk masalah modul belum muncul ini kita pantau nanti sore atau maksimal besok Setelah pembukaan pendidikan grup penggerak angkatan ke 11 teman-teman Dan langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tentunya sesuai dengan surat edaran yang telah terbit tanggal 11 kemarin ya Terkait tentang penetapan calon grup penggerak Yaitu reguler maupun juga rekognisi Untuk PGP angkatan 11 di provinsi masing-masing Maka langkah berikutnya setelah kita ditetapkan Disini ada 4 hal yang nantinya kita akan lakukan ya Yang jelas satu tahap ini Sekarang teman-teman bisa mencoba untuk login ke PMN caranya seperti yang depan tadi Nah berikutnya disini nanti kita akan melakukan konfirmasi keikusertaan secara daring ya Melalui PMN Kalau misalkan di angkatan-angkatan sebelumnya ya Untuk pendidikan grup penggerak itu kan konfirmasi keikusertaan itu melalui SIMPKB Namun untuk di angkatan 11 ke depannya Ini sepertinya sudah melalui PMN ya Jadi seluruhnya itu dilakukan di PMN Sama halnya dengan PPG Daljab 2004 nanti juga di PMN Jadi langkah berikutnya nanti Setelah pembukaan besok ini kita melakukan konfirmasi keikusertaan secara daring melalui PMN Yang kedua ketika kita melakukan konfirmasi keikusertaan Dan nanti sekaligus kita mengunduh kemudian Mengunduh yaitu template pakta integritas ya Kita nanti mengunduh, mencetak, mengisi dan menandatangani Di atas matri 10 ribu yaitu dokumen pakta integritas Yang formatnya nanti kita akan bisa unduh pada PMN Nah untuk tutorial cara melakukan konfirmasi keikusertaan di PMN Kita akan mencetakkan nanti pada video berikutnya Nah berikutnya nanti kita unduh juga Kemudian juga setelah itu Setelah kita isi ya Ini kita unggah yaitu mengupload pakta integritas yang sudah ditandatangani melalui PMN Artinya disini nanti kita scan, scan berwarna ya Yang terakhir yaitu nanti kita bawa dokumen pakta integritas yang asli Yang kita upload filenya di PMN Dan diserahkan kepada panitia BBGP provinsi masing-masing Saat kegiatan loka karya PGP secara luring yang pertama Atau loka karya orientasi teman-teman Oke demikian silahkan mencoba teman-teman ya Terima kasih telah menonton